Emang dari kecil anaknya lebih suka mencari duit daripada belajar Ya semua, ya gue lagi ada di Bekasi Selamat datang di kehidupan gue Ya, gue lagi mau ketemu temen gue ini Gue lagi ada di depan usahanya Usahanya itu kayak usaha martabak Kita lihat dari dalam kita ketemu orangnya ya Oke, kita sambung-sambung Mana nih yang namanya Cakra nih kita cari nih Ini pegawai lo kemana Cakra? Ada Oh, itu pegawai lo depan Gue pilih pengunjung Ya, ini dia nih orangnya tuh Ya, ini Cakra Gue mau ngapain Cak, kita mau ngapain Cak Daripada jauh-jauh Cak Gue masuk deh Bebas, bebas Tuh, kalau bos begini nih, santai Bosan ya nih Santai duduk, nungguin dulu kipas-kipas Padahal pusing aslinya Cak ini usah lo Cak? Ya Alhamdulillah Tapi ini bukan gue sendiri sih, gue franchise Oh franchise Jadi Cakra ini temen gue udah berapa lama kita Cak? Udah lama Dari 10 tahun ya? Dulu kan kita awal kenal itu 210-an Iya, 10 tahun 10 tahun Gila Jadi udah berapa tahun kita gak ketemu? Udah lama juga Cak, apa yang spesial di sini Cak? Apa nih, martabaknya? Iya, masa perempuannya, emang ada perempuan di sini yang spesial? Belum dijual lo, iya belum dijual Kalau, ya di sini kan ada martabak telur sama martabak belah di sini Kalau lo nanyainya selera gue nih berarti? Ya bebas, pokoknya lo kan minta gue ke sini tadi Lo ngepon gue, Chris, cobain martabak gue Ya udah, makanya gue di sini Kalau gue sih, gue rekomen buat lo tuh Lo cobain lah martabak aslinya, maksudnya yang klasiknya Maksud gini, kan zaman sekarang banyak banget tuh martabak manis yang pake Beberon, Brunty, Nutella, yang warna-warni itulah Itu kan maksud gue menghilangkan keaslian si martabak manis Oke, benarnya ya, oke Makanya gue lebih rekomen lo untuk cobain yang aslinya Maksud gue kayak tadi, udah gue suruh bikin martabak manis isi coklat, peju kacang, hijen gitu Wih, mantap Jadi biasa aja pake messes aires gitu-gitu Tapi ya justru itu keasliannya martabak Nanti lo cobain ya, rasa adonannya gimana Karena kan, kalau untuk topping isi dalam martabak rata-rata sama kan Messes aires, keju, kacang, dan rata-rata sama lah Cuma yang membedakan kan, adonannya lah Iya, siap Makanya nanti coba lo cobain deh Kalau lo juga sih enak, kalau lo nggak enak juga, lo banget dan please Jadi.. Gue diancem duluan Jadi ini, ini semi-semi lidah berdansa Tapi kalau kalian mau tau yang sama aku tentang makanan bener-bener semua seputar makanan Kalian bisa cek di playlist gue, ada lidah berdansa Tapi ini tetap gue masukin video ini, ntar kita cobain martabak kayak apa Kita enaknya ngomong-ngomong mana ngecak Ke rumah aja boleh Yaudah, abis ini kita ke rumahnya cak-cakrat Santai kan Nah, kita bongkar-bongkar deh, apa sih? Rasanya dia masih muda, sukses, uh Bodinya masih oke punya Sukses apaan begini ya? Hehehe Nggak suka begitu Buat wece-wece Wece-wece Silahkan Eh, lo belum punya cewek atau belum? Ada Wah, berarti buat cewek-cewek, maaf ya harapan kalian pupus Gak apa-apa kalau lo masih mau jadi yang kedua, ketiga, keempat, saya nampung Gue nggak ikutan kalau cewek nonton video gue Jadi kalau cewek nonton video gue, gue nggak ikutan Yang penting kan minta restunya dulu Kalau direstuin kan kenapa nggak gitu kan Siap Oke, kita sambung-sambung nanti sampai rumah cakrat, oke? Siap, siap Siap, siap Kenapa Bemen Bemen Terima kasih telah menonton 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 Cukoknya Enak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton